Intro Sejak kasus sewasnya Brigadir Yusua Huta Barat menjadi sorotan publik, mantan Kadif Propang Ferdi Sambo diketahui berkali-kali meminta maaf. Permohonan maaf itu disampaikan untuk institusi Polri hingga rekan yang terlibat kasus pembunuhan tersebut, namun tak pernah sekalipun Ferdi Sambo meminta maaf pada keluarga Brigadir Yusua Huta Barat. Saat menjalani sidang kode etik, Ferdi Sambo diketahui kembali menyampaikan permintaan maaf melalui sebuah surat. Tercatat ini adalah permintaan maaf ketiganya yang disampaikan Ferdi Sambo pada Polri dan pihak terkait. Namun sejak awal saat Ferdi Sambo diperiksa bahkan sampai dirinya ditetapkan menjadi tersangka, tak pernah sekalipun permintaan maaf pada keluarga Brigadir Yusua Huta Barat terucap dari mulut sang jenderal. Bibi Brigadir Yusua Roslin Simanjuntat merasa bahwa Ferdi Sambo tak perlu meminta maaf pada keluarganya. Roslin menyebut permintaan maaf Ferdi Sambo pada keluarga tak lagi penting. Menurutnya yang penting adalah memastikan bahwa Ferdi Sambo dipecat dengan tidak hormat dari kepolisian. Keluarga juga ingin Ferdi Sambo dihukum seberat-beratnya. Saat diperiksa sebagai saksi pada Kamis 4 Agustus lalu menjadi kemunculan perdana Ferdi Sambo. Saat itu ia menyampaikan bela sungkawa pada keluarga Brigadir J. Namun Sambo masih menyinggung soal dugaan pelecehan yang dialami sang istri yang nyatanya tak pernah terjadi. Tak ada permintaan maaf yang disampaikan Ferdi Sambo. Saat menjadi tersangka dan dijerat pasal pembunuhan berencana dari Makobrimob, Ferdi Sambo juga menyampaikan permintaan maaf keduanya. Sambo mengakui telah merekayasa kejadian dalam kasus penembakan Brigadir J. Namun Ferdi Sambo konsisten bahwa peristiwa penembakan di Durian III menyangkut harkat dan martabat keluarganya. Menjelang sidang etik, Ferdi Sambo kembali meminta maaf melalui surat. Dalam surat yang ditulis tangan tersebut, Ferdi Sambo memohon maaf kepada institusi Polri dan para seniornya di Polri terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Surat tersebut beredar bersamaan dengan sidang etik yang ia jalani di Kepolisian pada Kamis 26 Agustus kemarin. Namun dalam tulisan tangan sang jenderal, tak tertulis sedikitpun permintaan maaf pada keluarga Brigadir Yosua Hutabarak. Demikian informasi, kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribu News.